Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Kementerian Pertanian atau Kementan RI menyiapkan upaya akselerasi pertumbuhan komunitas pertanian dalam menghadapi Eldino dan cuaca buruk di Indonesia. Dalam rapat koordinasi dengan Pemprov Jabar, Kementan berharap akan ada akselerasi 10.000 hektare panen pertanian. Dalam rapat yang dilaksanakan di Kota Bandung pada Kamis 20 Juli, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama dengan jajaran Dirjen Kementan mengaku optimis dalam mengantisipasi Eldino. Tetapi meski ketersediaan pangan Indonesia masih mencukupi dalam kondisi normal, namun dengan ancaman Eldino yang diprediksi oleh BMKG, puncaknya akan terjadi di bulan Agustus dan September. Maka program-program untuk menghadapinya harus diagenakan secara pasti dengan memaksimalkan tiga klasifikasi zona pertanian Indonesia. Karena Jabar yang merupakan salah satu provinsi dengan tren pertumbuhan komoditas pertanian yang bagus, Kementan berharap akan ada 100.000 hektare lebih produksi pertanian yang dapat diakselerasi menghadapi Eldino. Dengan pembagian tugas mulai tingkat kementerian hingga kabupaten, Kementan juga berencana akan menyediakan bibit berkualitas dan kredit usaha rakyat yang disubsidi dalam program yang akan dimulai pada bulan Agustus ini. Selain reguler yang sudah ada, setiap kabupaten ada seribu hektare, ada yang seratus ribu, secara khusus mendapatkan perhatian di mana tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama. Akan ada pembagian tugas, kabupaten bertugas apa, provinsi bertugas apa, dan tentu saja Menteri akan bertugas apa untuk kita kolaborasikan bersama. Saya berharap Agustus sudah mulai start. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.